Sangat disayangkan salah satu pemain asing yang perannya cukup penting bersama PSS Leman akhirnya resmi hengkang. Memperlihatkan penampilan yang cukup menarik di sisa Liga 1, namun sayangnya Juninho harus mengikuti langkah dari Aaron Evans. Meskipun baru bergabung di putaran kedua, mantan pemain Persib Bandung Wanderluis resmi hengkang mengikuti langkah dua rekannya. Melepas tiga pemain asing, tapi PSS Leman berhasil mempertahankan tiga pemain lokalnya seperti sang keeper yaitu Ega Rizky. Walaupun ia tak bermain full di musim ini karena dibekap cedera. Pemain selanjutnya yang berhasil dipertahankan adalah Hoki Caraka. Dan terakhir, penyerang masa depan milik Timnes Indonesia Sadam Ghaffar juga resmi memperpanjang kontraknya bersama tim asal Sleman ini. Memperlihatkan penampilan yang cukup menarik� di Indonesia, dan membawarkan penampilan yang cukup menarik dari 느낌이 dari belakang.